Pemirsa Relawan Perempuan dan Anak, Partai Perindo, bersiap untuk mendeklarasikan diri sebagai organisasi yang siap memperjuangkan dan memberi perlindungan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Wadah ini menjadi tempat perjuangan anak bangsa dalam membantu dan mendampingi perempuan dan anak untuk mendapatkan haknya. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia tercatat masih tinggi. Menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, tahun 2021 kasus kekerasan seksual tercatat paling tinggi, mencapai 8.276 kasus. Angka ini mendapat perhatian dari Relawan Perempuan dan Anak Partai Perindo yang hingga kini terus mengawal kekerasan seksual terhadap anak di Kediri. Berkomitmen dan konsisten dalam memperjuangkan hak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, Relawan Perempuan dan Anak Partai Perindo bersiap untuk mendeklarasikan diri. Memiliki keinginan untuk bersama-sama menjalankan wadah ini, bersama-sama bergerak, berjuang dalam filosofi tentang bagaimana mendapatkan hak yang utuh sebagai manusia namanya perempuan dan manusia sebagai anak itu sendiri. Deklarasi dan juga ada pelantikan kami berharap di 18 provinsi yang lain akan menyusul sehingga gerakan-gerakan kemanusiaan, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Relawan Perempuan dan Anak Partai Perindo hadir untuk mengenepatkan nilai-nilai kemanusiaan, yaitu sebagai perempuan dan hak-hak sebagai anak yang harus diperjuangkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.